Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sampai kita pada tahapan pembahasan mengenai neraca lajur atau biasa disebut dengan kertas kerja Dimana untuk kertas kerja ini kita sudah tahu semua yaitu berbentuk kertas berisi kolom-kolom untuk mencatat keuangan secara manual Nah pencatatan pada neraca lajur ini cenderung bersifat tidak formal Sehingga bisa pengisiannya dapat diperbaiki dan dikoreksi kapanpun jika diperlukan Nah dalam neraca lajur semua akun yang terdapat pada perusahaan itu akan dicatat dan digolongkan ke kolom atau lajur yang ada Dan data akun yang akan dimasukkan ke dalam neraca lajur itu diambil dari data yang dicatat pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian Nah sedangkan untuk penggolongan kolom neraca lajur sendiri itu terbagi menjadi 6 jenis Yang pertama itu ada neraca saldo sendiri, kemudian ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada kolom neraca dan kolom laba rugi Baiklah setelah memahami apa itu neraca lajur sekarang kita bahas bagaimana cara pengisian dari neraca lajur sendiri atau worksheet Nah disini untuk kolom nomor akun dan akun name ini bisa kalian isi itu dari daftar akun yang ada pada perusahaan dagang Atau pada perusahaan yang sedang kita buatkan laporan keuangan Atau bisa juga kolom nomor akun dan akun name ini kita bisa ambilkan dari daftar neraca saldo disini Kita ambil disini semua nama dan nomor akunnya Ini kita ambil kemudian bisa kita pindahkan ke kolom ini Oke jadi kita ambil dari daftar neraca saldo namanya bisa juga disini kita ambil semua Kemudian kita pindahkan ke kolom neraca lajur ini di kolom nomor akun dan nama akun Seperti ini ya kita pindahkan kesini kemudian kita masukkan Setelah nomor akun dan nama akunnya ini sudah kita input Langkah selanjutnya adalah kita akan buat atau kita akan isi untuk kolom trial balance ini Nah untuk kolom trial balance ini bisa kalian ambil semua saldo yang ada di neraca saldo ini Oke saldonya kita masukkan semua ini kita ambil semua Kemudian sesuaikan dengan nama akun yang ada Oke misalnya di cash in bank untuk debit nanti kita masukkan di neraca saldo cash in bank juga kolom debit Sejumlah saldo yang ada di neraca saldo ini Oke jadi kita tinggal memindahkan saja semua saldo yang ada di trial balance 31 Desember Ini ke kolom neraca atau ke buku neraca lajur ini di kolom trial balance ini Kita masukkan semua disini Oke kita masukkan kita ambil jangan lupa ya kita ambil dari trial balance 31 Desember Oke seperti ini Oke langkah selanjutnya setelah kita sudah isi kolom trial balance langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi kolom penyesuaian atau adjusting ini Nah untuk penyesuaian sendiri ini kita ambil ini diisi berdasarkan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya Disini ada adjusting entries PD Mitra Perhatikan disini Masukkan semua nilai atau saldo yang muncul di penyesuaian ini sesuai dengan nama akun yang ada disini Misalkan disini adalah ada cash in bank ada saldo debit disini 4.800.000 berarti kalian masukkan disini cash in bank di kolom penyesuaian di debit disini sejumlah dengan nilai yang muncul di penyesuaian ini Kemudian ada bank selfie chart ya itu muncul saldo debit 200 Kita masukkan disini bank selfie chart kode 9 Ya disini berarti kita masukkan disini sejumlah 200.000 Ya seperti ini Terus kalian isikan Kemudian ada interest revenue di kolom kredit Interest revenue kodenya 811 terus di kolom kredit Masukkan di kolom raca lajur disini Untuk interest revenue berarti yang ini Di kolom kredit disini Ya sebesar 5 juta Dan seterusnya Kalian masukkan semua nilai yang muncul di neraca Ah sorry Semua nilai yang muncul di penyesuaian ini Kalian masukkan semua di neraca lajur ini Sesuai dengan nama akun yang ada disini Oke disini ada nama akun Muncul ada bank selfie chart Ada interest revenue Ada store supply Expand Ada store supply Kalian masukkan saldo-saldo yang ada ini Ya sesuaikan dengan nama akun yang ada disini Oke Ya seperti tadi saya contohkan Misalnya ada cash in bank Disini di penyesuaian Ada cash in bank Ada saldo debit disini Di penyesuaian Maka disini untuk di neraca lajurnya Di kolom penyesuaian Masukkan untuk cash in bank saldo Di kolom debit seperti ini Dan seterusnya Sehingga kalau sudah kalian masukkan Semua nilai yang muncul di penyesuaian itu Maka kira-kira nilainya hasilnya seperti ini Oke disini ada allowance for the full debt Itu di kolom kredit Kita cek apakah di penyesuaian Ada allowance for the full debt Nah disini kolom kredit Ada bad debt expand Di kolom debit 14.217.000 Kita masukkan di bad debt expand Disini di kolom debit Ya disini Oke Jika penyesuaian ini sudah kalian input Dari jurnal penyesuaian ini Langkah selanjutnya adalah Kita akan mengisi untuk kolom Neraca saldo setelah penyesuaian Atau adjusted trial balance Nah untuk mengisi Neraca saldo setelah penyesuaian Atau kolom neraca saldo setelah penyesuaian ini Caranya adalah Kita menghitung Atau mengkalkulasi Dari kolom trial balance dan penyesuaian Contohnya misalnya seperti ini Oke di trial balance Ada saldo cash in bank 189.150.000 Di kolom penyesuaian Ada saldo debit cash in bank 4.5800.000 Nah karena di trial balance Ada saldo debit Di penyesuaian ada saldo debit Maka jika debit ketemu debit Maka hasil saldonya nanti Letakkan di kolom neraca saldo Setelah penyesuaian di kolom debit Sehingga disini ketemulan nilai 193.950.000 Oke ya Jadi ini didapat dari Saldo di trial balance Kolom trial balance Ditambah saldo yang ada di penyesuaian Kemudian yang kedua Misalnya disini ada Di trial balance Ada saldo petika 10 juta Di penyesuaian Tidak ada saldo Berarti tinggal memindahkan Saja 10 juta Ini ke kolom debit Di neraca saldo Setelah penyesuaian Ini pun sama Tinggal memindahkan Saja di kolom debit Di neraca saldo Setelah penyesuaian Oke Seperti itu ya Sehingga Nanti Setelah kalian masukkan semua Itu kira-kira hasilnya Seperti ini Ya Seperti ini Oke Ya jadi misalnya Di trial balance Ada saldo Untuk allowance for debt Full debt Di kredit Ada di kolom penyesuaian Ada allowance for debt Full debt Itu saldonya juga kredit Karena kredit Ketemu kredit Maka Untuk saldo di trial balance Ditambahkan dengan Saldo yang ada di penyesuaian Maksudnya ketemulah 33 juta sekian Nah Jika terjadi Ada saldo debit Misalnya disini ada Misalnya terjadi seperti ini Nah ini Untuk store supplies ini Ada saldo store supplies Di trial balance 10 juta Kemudian Di penyesuaian Ada saldo Di kredit 3.500.000 Nah disini ada debit Ketemu kredit Tinggal dicari saldonya Ya Jika Di trial balance Ada debit Kemudian di penyesuaian Ada kredit Berarti saldo debit ini Dikurangi saldo kredit ini Ketemulah nilai saldo debit Disini untuk Dijualan penyesuaian Apa Yang raca saldo setelah penyesuaian Ketemulah Saldo 6.500.000 Jadi saldo 10 juta Dikurangi 3.500.000 Ya seperti itu Gampang caranya Tinggal Jika debit ketemu Dibet ditambahkan Saldo apa Jika dia saldo debit Letakkan debit Jika ada saldo debit Ketemu kredit Berarti dikurangi Selisihnya Berapa Letakkan di Saldo mananya Misalnya lebih besar debit Berarti saldonya Letakkan di kolom debit Jika dia lebih besar Saldonya kredit Maka letakkan di kolom Kredit Seperti itu Sehingga Jika sudah kita masukkan Semua Lalu kita jumlahkan Di sini Oke Kita jumlahkan Di sini Nah sehingga Ketemulah Nilai Mestinya Untuk kolom Trial balance ini Jika kita jumlahkan Harusnya Sama dengan Neraca saldo Atau jumlah neraca saldo Yang ada di sini Karena tadi Di neraca lajur Untuk kolom Trial balance Kita hanya Memindahkan saja Dari Trial balance 31 Desember ini Atau neraca saldo Yang ada Di 31 Desember ini Ya saldonya Mestinya sama Di sini 3 miliar 15 juta sekian Di sini Kemaka temukan 3 miliar 15 juta sekian Untuk penyesuaian pun sama Jika kita total Maka hasil penjumlahnya Adalah ini Jumlah ini Harusnya sama dengan Jumlah yang ada Di penyesuaian ini AJP Sebelumnya Nah di sini Mestinya harus sama 149.977.400 Di sini pun Harusnya juga Jumlahnya sama 149.977.400 Nah kemudian Setelah Trial balance Adjusting ini Sudah kalian masukkan semua Maka kita menghitung Trial balance Atau neraca saldo Setelah penyesuaian Ini adalah Kalkulasi dari kolom Trial balance Dengan kolom Adjusting Sehingga hasil Ketemu total Di bawah Itu 2 miliar 962.177.000 Nah inilah Yang akan kita gunakan Atau data Laba bersih Dari usaha kita Nah sedangkan kita tahu Untuk menghitung Laba bersih Laba atau rugi perusahaan Itu dihitung Berapa pendapatannya Dikurangi dengan Berapa nilai bebannya Nah sedangkan Untuk pendapatan Dan beban Itu adalah Dimulai dari Akun kode 4 Sampai kode 9 Maka Setelah kita tahu Berapa kode akun Yang akan kita gunakan Kita langsung masuk Ke sini Ke kolom Raca saldo Setelah penyesuaian Sini Ya berarti Yang akan kita masukkan Di kolom Di kolom Laba rugi ini Adalah Akun dari kode 4 Sampai kode 9 Berarti yang kita masukkan Adalah nominal ini Oke Kita kasih warna Biar Enak menangganya Berarti Nilai-nilai ini Akan kita masukkan Atau kita pindahkan Ke kolom Profit and Loss Atau kolom Laba rugi ini Nah kita pindahkan Di sini Untuk Di neraca saldo Setelah penyesuaian Untuk penjualan Itu ada di saldo Kredit Berarti di sini Tinggal kita pindahkan Di kolom Profit and Loss Kita tinggal pindahkan Di kolom Kredit Yang ini Untuk sales retur Itu ada di kolom Debit Kita masukkan Di kolom Debit Seperti itu Dan seterusnya Kita tinggal Memindahkan Saja di sini Kita pindahkan Nilai semua Yang ada di Neraca saldo Setelah penyesuaian Ke Dalam kolom Profit and Loss Itu dari Kode 4 Sampai Kode 9 Berarti yang saya Warna ini Tinggal memindahkan Saja nominalnya Oke Kita pindahkan Ke sini Ya Seperti ini Oke Ini debit Pindah debit Debit Pindah debit Ini kredit Pindah kredit Dan seterusnya Sehingga kita akan jumlah Kita jumlah Di sini Sehingga nilainya Untuk debitnya Untuk nilai bebannya adalah 1.423.787.400 Nilai pendapatannya adalah 1.544.360.000 Sehingga di sini Ada selisih Antara pendapatan Dan Beban Nah selisih pendapatan Dan beban Inilah yang disebut Dengan Laban Nah sekarang kita hitung Berapa selisih Antara Pendapatan Yang ada di kredit ini Dengan Jumlah bebannya ini Nah sekarang kita hitung Letakkan di kolom Debit sini Oke setelah saya hitung Di sini selisih Antara pendapatan Dan beban Ini ada selisih sebesar 120.572.600 Nah inilah yang dinamakan Laba bersih setelah pajak Kenapa laba bersih setelah pajak Karena di sini Pajaknya sudah didapat kita Ya besarnya pajak Di sini adalah 29.800.900.000 Ini beban pajaknya Karena sudah ada Perhitungan pajak di sini Maka laba ini dikatakan Laba bersih setelah pajak Oke itu untuk kolom Profit and loss Atau kolom laba rugi Jadi saya ulangi Untuk kolom laba rugi Ini diisi Dari kolom Raca saldo Setelah penyesuaian Itu diambilkan Nilai dari kode 4 Sampai kode 9 Pindahkan ke kolom Profit and loss ini Nah seperti ini Sehingga setelah kita pindahkan Kita jumlah di sini Berapa nilai pendapatannya Berapa nilai bebannya Kemudian kita hitung Berapa selisihnya Nah setelah ketemu Berapa selisihnya Selisih inilah yang disebut Disebut dengan Laba bersih setelah pajak Oke itu untuk Kolom profit and loss Sekarang kita akan masuk Ke kolom balance Nah jika kolom profit and loss Atau kolom laba rugi ini Diisi dari kolom Kode 4 Sampai kode 9 Maka untuk balance sheet Atau kolom neraca ini Ini diambil Atau diisi Dari akun kode 1 Sampai kode 3 Nah berarti yang ini Oke Berarti yang ini yang kita ambil Nah Berarti yang ini kita ambil Untuk kita masukkan Di neraca Di kolom neraca Seperti itu Oke lanjut Kita isikan Kita pindahkan saja Nilainya ini Kalau debit Masukan debit Kredit Masukan credit Sesuaikan dengan saldo yang ada di Neraca saldo setelah penyusunan Disini Kita masukkan disini Semua nilainya Oke sampai sini Kita masukkan Nah sehingga Hasilnya nanti Kira-kira seperti ini Ya Yang saldo debit Di neraca saldo Setelah penyusunan Kita masukkan Di kolom neraca Kita di debit Saldo kredit Yang ada di neraca saldo Setelah penyesuaian Kita masukkan Di kolom kredit Terus seperti itu Yang debit Masukan debit Yang kredit Masukan kredit Sehingga Jika sudah kita masukkan Semua Nilai dari kode 1 Sampai kode 3 ini Kita jumlakan Disini Oke Kita jumlakan Nah disini Ada selisih Antara harta Hutang plus modal Ini adalah jumlah harta Sebesar 1.538.390.000 Nilai modal Plus hutang Itu sebesar 1.417.800.000 Nah selisih Antara harta Dengan modal Plus hutang ini Mestinya Selisihnya harus sama Dengan laba bersih ini Oke sekarang kita hitung Setelah dihitung Maka ketemu disini Selisih antara harta Dengan modal Plus hutang Itu ketemunya 120.572.600 Sama dengan Selisih Laba tadi disini Sehingga Kita jumlakan Ke bawah Maka setelah kita jumlakan Maka semua Antara debit Dan kolom kredit Di Laba rugi itu Dengan adanya Selisih laba Jadi seimbang Dan Kolom balance Atau kolom raca Setelah adanya Perhitungan selisih Maka disini pun jumlahnya Jadi Seimbang Seperti ini Sehingga ketemulah disini Nilai seluruhnya Untuk kolom Laba rugi Nilainya adalah 1.544.360.000 Untuk kolom Debit dan kredit Dan kolom raca Disini ditemukan 1.534.925.000 Untuk kolom Debit dan kredit Ya seperti itu Cara mengisi Neraca lajur Atau Pumbu kerja Biasa dihubung Dengan Waxing Oke Jadi Sangat gampang Simpel Saya rasa Untuk bisa memahami Bagaimana Cara mengisi Neraca lajur ini Oke Terima kasih Kita lanjutkan Untuk pertemuan selanjutnya Dengan Laporan laba rugi Saya cukupkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh